Kang Deddy Mulyadi meminta, agar kita semua jangan terfokus untuk mencari ketiga DPO. Karena imajinasi Sudirman atau seasal sebut itu menjadi putusan hukum, kan menjadi karya ilmiah itu. Menjadi putusan hukum, jadi putusan hukum terhadap tiga DPO ini sampai kiamat gak akan ketemu. Saya katakan lagi, sampai kiamat gak akan ketemu. Nanti akan banyak korban Dhani, korban Andi, korban Pegi, termasuk cecap yang dicianyut, jangan lagi. Nah, itulah tadi permintaan dari Kang Deddy Mulyadi, agar kita semua jangan terfokus untuk mencari ketiga DPO, mau Pegi, Andi, ataupun Dhani. Marilah kita sekarang agar lebih terfokus untuk ketujuh terpidana yang dikabarkan ada salah tangkap. Mari kita kawal para tujuh terpidana itu sampai bebas dari tahanan mau DPO-nya itu siapapun, biarlah kita wiraukan. Kita tidak usah perbulikan DPO, DPO itu karena nanti kalau kita suruh-suruh untuk mencari DPO, sama Pak Polisi, dikhawatirkan nanti ada korban lagi. Kita tidak mau itu. Kalau ada yang mau mencari, biarlah dari pihak sono-sono-sono loh, yang menginginkan keadilan itu ya. Atau-tau-tau, bang, baik kami sudah kecewa-kecewa-kecewa-kecewa, munawarok. Ya, teman-teman, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Deddy Mulyadi ya, bahwa sekarang kita jangan lagi fokus kepada tiga DPO, yaitu Pegi Perong, kemudian Dhani, dan juga Andika. Tetapi, yang menjadi fokus perhatian kita saat ini adalah ketujuh narapidana yang saat ini sedang mendekat di dalam sel tahanan. Ya, mereka sudah delapan tahun, bahkan ada yang kena hukuman mati. Inilah yang akan menjadi perjuangan kita bersama. Setelah kemarin kita bersama-sama berhasil membebaskan Pegi Setiawan Kuli Bangunan. Ya, terkait dengan ketujuh narapidana ini, ternyata teman-teman, mereka ini sudah melakukan ya, melakukan proses tanah tangan karena mereka akan menggugat. Ya, semoga saja gugatan nanti terkait dengan pra-peradilan kepada ketujuh narapidana ini bisa dikabulkan. Karena ketujuh narapidana ini yang masuk, itu berkat dari kesaksian palsu yang diberikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nama saya Hadisah Putra, dengan ini saya menguasakan dengan DPR Peradi untuk melaporkan AF dan DD karena memberi keterangan palsu. Saya Rivaldi Aditya, dengan ini saya menyampaikan kuasa kepada kuasa DPR Peradi untuk melaporkan AF dan DD karena membuat keterangan palsu waktu dikursi tangan. Saya Rivaldi Aditya, dengan ini saya menyampaikan kuasa saya kepada PN Peradi untuk melaporkan AF dan DD karena telah memberi keterangan palsu yang mengadang-adang di dalam persidangan. Saya Rivaldi Aditya, dengan ini saya menyampaikan kuasa saya kepada PN Peradi untuk melaporkan AF dan DD karena melatakan keterangan palsu dalam persidangan. Ini baru empat orang ya, narapidana yang memberikan kuasa kepada PN Peradi yang dipimpin oleh Bapak Okto Hasibuan. Semoga saja apa yang menjadi harapan mereka ya, harapan mereka agar segera bebas bisa terwujud. Karena melihat bagaimana hasil yang dicapai oleh Peradi ya, para pengecara ini yang bernang di bawah Peradi, mereka berhasil membebaskan Pegi Setiawan, artinya tidak menutup kemungkinan bahwa keempat narapidana ini yang memberikan kuasa kepada Peradi bisa mendapatkan hal yang sama. Mereka menuntut kepolisian agar segera menangkap si siapa tadi, Aeb ya. Aeb dengan Dhani atau siapa itu. Terlebih khusus si Aeb yang jelas-jelas memberikan keterangan palsu sehingga mengakibatkan ketujuh narapidana ini dicebloskan ke dalam penjara. Mas, ini kan kalau kita kembali ke belakang atau kilas balik ya Mas. Sebetulnya saat Mas Pegi ini ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 21 Mei, kalau nggak salah ya Mas ya, itu kan sebetulnya memang dari masyarakat dan juga berbagai pihak ini melihat atau menduga ada kejanggalan. Tapi ini kemudian bertambah kuat dugaannya setelah Mas Pegi dalam tanda kutip berani. Kemudian dalam konferensi pers, polda, jawa barat, kemudian berteriak begitu ya Mas ya, saya tidak bersalah. Saat itu apa sih yang ada di pikiran Mas Pegi? Kenapa sampai harus melakukan hal tersebut? Waktu sebelum saya dibawa keluar itu, saya itu selalu berdoa meminta perlindungan sama yang di atas, sama Allah SWT. Terus pas waktu dibawa saya itu sama sekali tidak ada rencana atau tidak ada pikiran untuk bisa melawan. Karena pilihan saya pasrah. Karena saya mungkin, mungkin ini takdir saya harus menjalani hukuman yang tidak pernah saya lakukan, kesalahan yang tidak pernah saya lakukan. Terus pas sesampainya dibawa itu saya, pas ketika si pihak kepolisi yang menerangkan bahwa saya pelaku utama, dalang utama dari semua ini, pembunuhan yang menyuruh untuk orang-orang lain untuk membunuh, untuk memperkosa, menusuk, atau bisa kan bahkan untuk melakukan kejahatan gitu lah. Hati saya terbesit. Nah, sedikit itu diperkuat ketika pihak kepolisian menunjukkan foto keluarga saya, foto Obama, foto bapak saya, foto adik-adik saya. Itu muncul, hati nulis saya benar-benar hancur, hati nulisannya benar-benar merasa, ini keluarga saya benar-benar diperhancurkan, dipermainkan, benar-benar nama baik keluarga saya dimatikan, berarti itu. Jadi itulah yang membuat keberanian saya lebih muncul. Karena saya tidak terima, karena mereka bisa meminta saya, tapi tidak apa-apa. Mereka memisahkan saya, tidak apa-apa, asalkan jangan keluarga saya, karena bagi saya, keluarga saya itu sangat lebih penting dari segalanya. Jadi kemarin itu murni spontan begitu ya, Mas? Murni, kemarin murni spontan. Tidak ada sama sekali rencana, tidak ada sama sekali settingan. Itu murni spontan dari bukati saya yang paling dalam, karena bagi saya, keluarga saya adalah segalanya, dan saya tidak mau keluarga saya harus menanggung, malu menanggung resiko yang tidak pernah anaknya lakukan. Ya, sangat masuk akal ya, sangat wajar jika keterangan yang disampaikan oleh Peggy Setiawan ini, dia mengatakan bahwa dia melakukan hal itu adalah spontan. Ya, kalau teman-teman perhatikan, di mana pada saat penangkapan ketika itu, Peggy Setiawan ini menyampaikan bahwa saya tidak bersalah, saya tidak bersalah. Kalimat itulah yang membuat hati para netizen itu tergerak sampai pada akhirnya, tanggal 8 Juli kemarin, dia berhasil dibebaskan melalui sidang peradilan. Ini sungguh luar biasa ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapakku ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peggy gimana? Selamat ya, udah bebas ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak, Bang. Salam buat keluarga di sana, Bang. Sama-sama, akhirnya perjuangannya, Peggy bisa bebas dan memenangkan berapis ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bang. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh saya selama 8 tahun ini, Bang. Alhamdulillah, hari ini bisa. Pasti, pasti, iya. Peggy, kamu jadi total kemarin di penjara berapa lama? Sekitar kurang lebih, hampir sebulan lebih sih, Bang. Sebulan lebih. Sebulan lebih, ya. Iya, iya. Waktu kamu, waktu dulu kamu mau ditangkap, kamu lagi apa? Itu waktu saya ngantri anak sekolah, Bang. Iya, anak majikan, rumah majikan sekolah. Jemput, jemput si dia, terus saya hantri ke rumah neneknya. Lalu setelah itu, saya sampai di rumah itu, lalu saya berbincang sebentar dengan pihak keluarga yang di sana. Lalu setelah itu, langsung ada penangkapan. Kamu nanya nggak apa nih? Ada apa nih? Saya nanya sempat ada apa, pas mereka langsung bilang, ya kamu tuh kebura-bura nggak tahu. Kamu tuh *** gini-gini gitu. Oke, terus kamu pasrah aja? Iya, saya pasrah. Saya mengikuti hukum karena saya adalah warga Indonesia yang tak hukum. Nah, selama itu kamu ditanya-tanya nggak? Atau disuruh ngaku? Kamu yang bener, yang ***? Iya, kalau misalkan dikasih seperti itu, hampir setiap hari itu ada. Nah, hanya seperti itu, saya menjelaskan, yang saya tahu, saya menjelaskan seperti apa yang saya rasakan. Dan saya selalu menjelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan itu, bahwa saya sama sekali tidak punya niat buruk sedikit pun pada orang lain. Oke, terus waktu kamu, kamu nggak ngaku segala macam, ada yang maksa nggak untuk maksa kamu ngaku? Alhamdulillah tidak ada. Jadi mereka lebih ke, ya, jadi mereka lebih, yaudah itu urusan kamu, jadi kami tidak perlu kepentingan, tidak perlu apa, tidak butuh keperangan kamu gitu. Oke, dan kamu ditanya, apa benar kamu perong? Sampai kan dituliskan perong, kan? Iya, mereka tersempat menanyakan seperti itu, dan saya menjawab dan menepis pertanyaan mereka dengan, bukan, saya sama sekali tidak dipanggil perong, nama saya Peggy Setiawan, saya sering dipanggil Pegoy, sering dipanggil Robi gitu. Yang nggak ngaku? Oke, terus setiap kamu nggak ngaku, setiap perong saya nggak melakukan, mereka menanyakan lagi, terus menyesal apa? Apa mengikuti kamu? Mereka terus menanyakan terus-menerus, menanyakan terus-menerus dengan, ya saya biarkan aja mereka, mau ngomong apa juga, saya biarkan juga, karena saya merasa tidak, tidak seperti yang mereka pikirkan. Oke, jadi mereka sampai akhir itu, tetap yakin kalau kamu pelakunya gitu? Iya, seperti itu. Seperti itu, Bang. Terus walaupun kamu nggak ngaku, segala macam, mereka tetap desak gitu? Iya, mereka tetap bersih kokoh, dengan pendirian mereka, bahwa saya pelaku utamanya. Dengan cari apa mereka bersih kokoh? Iya, mereka... Mereka mengungkapkan bahwa mereka punya bukti, dari kodera saksi, dan mereka punya bukti yang menguatkan mereka, untuk menuduh saya gitu. Bukti apa, kan tanya pengen? Kalau itu kurang lebih, saya mau tahu, Bang. Karena mereka tidak penjelasan teradetail. Oke, terus, kamu sendiri sebetulnya, mengenal nggak si orang-orang yang ada di sebuah selama ini, di dalam kasus binah ini, ada yang kamu kenal, Bang? Nah, kalau soal itu, jujur saya, ada yang mengenal, Bang. Ada beberapa yang saya kenal, karena kebetulan mereka itu rumahnya deket sekolah, dulu saya SMP. Siapa aja yang kamu kenal? Terutama yang Sudirman itu. Sudirman, si Eko, si Jaya, si Hadi, sudah. Si Jaya. Menurut keyakinan kamu ya, Bang? Iya. Teman-teman kamu yang sekarang, berjadinya terbidana itu bersalah, apa? Kalau keyakinan kamu? Kalau keyakinan pribadi saya, mereka sama sekali tidak percaya, karena saya mengenal mereka itu cukup baik, jadi mereka itu tidak mungkin melakukan sesuatu kegebutan sekejiru. Itu menurut pribadi saya. Namun, Allahualam, saya tidak tahu pasti, tidak tahu kejadian pastinya, jadi saya hanya bisa menilai dari pribadi saya sendiri. Saya tidak tahu yang kejadian sebenarnya, seberapa. Jadi waktu kejadian dulu, di tahun 2016, kamu benar-benar lagi di Bandung? Iya, saya lagi di Bandung, lagi bekerja, saya fokus kerja, saya sama sekali tidak pernah memikirkan untuk main, mungkin untuk tongkrong, apalagi memikirkan untuk melakukan satu kejahatan, yang sekejam itu. Saya sama sekali tidak pernah memikirkan. Oke, Peggy, kan waktu tahun 2016, rumah kamu sempat diperiksa juga. Iya, iya, bang. Untuk itu, motor kamu kan masih disintai ya. Iya, bang. Yang motor kamu merek apa dulu? Itu merek SMS. SMS, sama sekali lagi ada motor, aman kamu juga ya, yang dikatakan dipinjam untuk GTP. Iya, benar. Sampai sekarang, motornya sudah balik loh, bang? Sampai sekarang belum, bang. Kamu akan tanya ke polisi motor saya mana? Sampai saat ini saya belum nanya. Jadi saya serahkan ke saya, kalau ada sama kuasa hukum yang naik. Iya, benar. Kita harus tanya ya, teman itu motor yang keren, soal kamu juga kan? Siap, siap, bang. Oke, Peggy. Siap, bang. Sekarang rasanya sudah bebas, sudah lega dong ya? Alhamdulillah, bang. Rasanya sangat bahagia, sangat lega. Akhirnya selama 8 tahun penantian saya, selama doa-doa saya selama ini, dikabulkan sama Allah SWT, dan saya sangat bahagia sekali, sangat terharu. Iya, benar. Kamu kira-kira kenapa kamu yang ditudus buat di perot itu? Saya kurang tahu sebagian itu, bang. Kira-kira? Kira-kira ya mungkin mereka punya, apa itu, pandangan sendiri. Jadi saya serahkan aja, biarkan aja mereka memiliki pandangan sendiri, namun saya bersih, tetap pokok pada pendirian saya, bahwa saya sama sekali tidak merasa dipanggil dari itu. Ya, teman-teman, itu tadi adalah sebuah wawancara ya, melalui video call antara Peggy Setiawan Kuli Bangunan dengan Kuyak-Kuyak. Sebuah cerita yang tentunya sangat menarik untuk kita simak ya, sedih juga ya, bagaimana rasanya kalau kita ditangkap atas persetiva, atas kasus, yang sama sekali tidak pernah kita lakukan. dan cerita Peggy tadi, dia mengatakan bahwa ketika ditanya oleh Uyakuya terkait dengan keberadaan ketujuh napi yang ada di dalam sana, ternyata Peggy Setiawan sangat mengenal baik ya. Ada beberapa Peggy sangat mengenal baik karena tempat di mana waktu Peggy sekolah dulu itu sangat dekat dengan rumahnya mereka. Suara hati Peggy Setiawan mengatakan bahwa tidak mungkin narapidana yang ada di dalam sana itu melakukan hal sekeji itu. Peggy meyakini bahwa mereka itu orang baik. Dia sangat kenal baik mereka. Tapi entah apa yang menjadi alasan bagi kepolisian sampai-sampai menjerumuskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara. Ya inilah mungkin karena polisi terlalu mempercayakan kesaksian-kesaksian palsu ataukah mungkin karena kesaksian palsu ini disusun oleh polisi sendiri. Kita tidak tahu ya. Itu kan yang korban kan bukan anak asli. Ya kan? Yang korban kan bukan anak asli. Ya kan? Jadi warga regedi atau saksi ini mengatakan bahwasannya yang meninggal itu bukan anak asli dari Ibtrudiana. Kalau pernyatanya seperti itu berarti yang meninggal itu bukan Eki tapi orang lain seperti itu. Karena dia mengatakan yang meninggal bukan anak asli dari Ibtrudiana. Lantas siapa anak sebenarnya dari Ibtrudiana? Apakah bukan Eki yang meninggal bersama Fina atau memang ada nama yang lain seperti itu? Udah jabar tampaknya makin panik. Termasuk Eki Ibtrudiana kayaknya ya. Jangan-jangan nanti khawatirnya kalau sudah mulai terungkap ke permukaan ini khawatirnya Eki Ibtrudiana ini dalam tanda butik menghilang gitu. Kapan beritanya Eki itu sudah belum keluarga punya anak dan lain sebagainya. Kenapa Eki Ibtrudiana kok susah untuk apa namanya dihubungi susah untuk berkomunikasi ini asumsi dari masyarakat sama Ibtrudiana. Kalau yang meninggal itu bukanlah Eki melainkan Panji. Nah diduga kabar beritanya Eki dan ayahnya lah yang membunuh Panji dan Fina. Nah loh kenapa? What's wrong? What's up? gitu loh. Jadi ini semakin liar rasa usia masyarakat. Apakah betul? Iya guys jadi seorang warga yang ini mengatakan atau menyampaikan asumsi dari masyarakat bahwasannya yang menilai itu bukan Eki tapi ada nama baru yaitu Panji diduga yang membunuh itu adalah Eki dan ayahnya seperti itu. Dan yang dibunuh itu adalah Fina dan Panji. Disini juga masyarakat meminta agar Ibtrudiana muncul ke publik memberikan tanggapan dan kodifikasinya. Namun sampai saat ini juga belum ada titik terang dari Ibtrudiana juga tidak bisa memberikan keterangan apapun bahkan tidak mau dihubungi dan diwancari oleh media seperti itu. Guys kalau menurut kalian benarkah Eki masih hidup dan sudah berkeluarga malahan atau memang Eki itu sudah meninggal bersama Fina dan anak dari Ibtrudiana seperti itu. Silahkan berikan tanggapan dan komentarnya di bawah ini. Ibtrudiana selama ini mereka yang saya kasih Fina Cirebon dan dari TGDPO itu menyebutkan banyak nama besar dari orang tuanya ya baik pejabat negara maupun keluarga Polri kan gitu tetapi setelah saya melakukan penulisuran dari tempat ke tempat nah itu makin merduh berusaha disebut makin merduh bukan kasusnya menjadi hilang tapi seluruh arah tuduhan itu semakin saya meragukan karena ruangnya semakin tertutup ke arah itu saya wow saya salut sekali dengan Kang Deddy Mulyadi dia bukan dari keluarga Eki bukan juga dari keluarga Fina dia orang luar tapi dia mau mengeluarkan biaya sendiri untuk melakukan pengusuran ngubok-ngubok nguter-nguter Cirebon nanya saksi-saksi menemukan bukti-bukti baru untuk Fina dan Eki mendapatkan keadilan luar biasa Kang Deddy Mulyadi karena tidak secara langsung pun polisi terbantu harusnya ya harusnya polisi terbantu karena pengusuran yang dibuat oleh Kang Deddy Mulyadi saya sangat susu juga dengan Kang Deddy Mulyadi bahwa dia mengatakan ini tidak ada bekingan sebenarnya yang selama ini diisukan opini-opini liar dibilang ada dikingan anak pejabat anak polisi anak siapalah siapalah mau anak siapapun kalau kasus sudah se-viral ini tidak mungkin lagi ditutup-tutupi kita bandingkan dengan perkara sambu emang kalaupun dia anak contohnya yang ditutup-tutupi ini ternyata anak mantan wakil bupati pelakunya atau anak bupati emang lebih kuat dari sambu sambu aja masuk ya kan nah jadi malah menurut saya kita menduga kuat ini ada rekayasa dari Ibturudiana yang pertama kali menangkap karena sekarang kita lihat Ibturudiana juga sudah diperiksa oleh Irwasun dan Propang Magaspori ditambah lagi keterangan si Liga Akbar saksi yang dulu dihadirkan di persidangan sekarang mencabut BAP bahkan dia bilang dulu tahun 2016 dia bikin BAP itu diarahkan oleh Ibturudiana jadi ini semua semakin mengerucut memang tidak adanya backingan-backingan sepakat seperti kata Kang Deddy ya menurut kalian gimana kawan-kawan apakah ini adalah semua rekayasa dari Ibturudiana tulis di komentar jadi warga ini mengatakan bahwasannya yang harus diperiksa itu adalah Ibturudiana yang diduga merekayasa kasus ini sehingga terjadilah kasus financial bond yang sampai ini belum menemukan titik terang dan juga warga ini sangat salut terhadap Kang Deddy yang rela meluarkan biaya sendiri untuk membantu terjun ke lapangan langsung menelusuri dan menemui keluarga-keluarga dari tersangka kasus pembenan financial bond untuk membuka kembali kasus ini dan meminta atau mencari kesaksian-kesaksian yang mungkin bisa membantu dan memberikan petunjuk terhadap kasus financial bond dan juga menurutnya tidak ada backingan selama ini yang membacking pelaku namun menurutnya dari awal sudah direkayasa oleh Ibturudiana untuk itu maka wajib Ibturudiana diperiksa dan juga diminta keterangan seperti itu mohon untuk kesaksian dari termohon besok Rudiana atau Ibturudiana tahun 2016 dihadirkan di persidangan sifatnya menekan dan narasinya introgasi justru mohon izin yang mulia jadi introgasi kalau mau ngaduk mohon izin yang mulia mohon izin yang mulia saya mengelarifikasi iya guys jadi disini itu banyak sekali yang mendesak untuk agar munculnya Ibturudiana ke publik dan memberikan keterangan atau apapun itu yang mungkin bisa membuka kasus ini kembali harusnya jika memang dia ayah dari korban Almarhum Eki harusnya dia juga ikut memberikan tanggapan dan mungkin ingin mencari keadilan untuk anaknya guys bagaimana menurut kalian apakah kalian juga sama ada keanehan dan kejanggalan dari Ibturudiana yang aneh dan juga ada kejanggalan dari Ibturudiana yang tidak muncul ke publik bahkan seakan-akan ingin menutup kasus ini seperti itu silahkan berikan komentar di bawah ini tadi ini saya ingin bahas siapa Ibturudiana kenapa Ibturudiana bisa tahu semua apakah benar yang diketahui itu sesuai dengan penggiatan dia yang pertama Ibturudiana setelah saya ajak setelah saya analisa dia itu ternyata peliharaan dari Bazaar dari Bazaar lalu lalu kenapa dia menunjuk kepada pedana yang sekarang ditangkap itu yang ternyata di Tumbal itu terus yang pribadinya apa maksudnya apa sampai apa namanya si yakin itu bahwa Tumbal-Tumbal itu melakukan penggunaan itu air sebenarnya tidak ikut dengan kejadian di penggunaan itu dia memanfaatkan kesempatan ini untuk bahasendam karena dia pernah digerpetkan saat melakukan sum di tempat kejadian mobilnya dia saya nunggu dulu nunggu si Ibturudiana tidak baik menarik kenyataannya kalau dia itu berbohong jadi tidak kunjung dilakukan pada aktivitas ini yang ini saya buat jadi Aib ini tidak sama sekali ya mengetahui kejadiannya bagaimana dia tidak mengenap laku itu kayak gimana jadi Aib ini melaporkan kepada Basr Basr lalu melaporkan kepada Ibturudiana jadi orang ini ya si Aib ini itu tidak melaporkan masuk ke Ibturudiana tapi kepada Lalu Basr lalu Basr Ibturudiana jadi awal kekacauannya itu ada di Aib jadi jadi berarti ya dia si Aib ini punya Asus pernah dikerbuk oleh uang pembalah tahanan karena melakukan sum dapat di 7C mobilnya akhirnya dengan adanya dicari DPO pembunan ini Aib memanfaatkan kondisi ini untuk Basr dan melaporkan lalu siapa si Mel Mel apa yang dia tahu Mel Mel bisa tahu semua yang jelas dia pasti pernah ikut ke ngotol coba tanya aja ke Mel Mel coba tiga polisi tangkap si Mel Mel sama Aib Mel Mel pernah melakukan apa kalau si Aib tadi sudah saya jelaskan dia melakukan sum menuduh para terbidana yang pernah mengerupuk dia kalau Mel Mel coba tanyakan dia ingat dengan Akang Suherman ya guys sementara warga adik ini bahwasannya ternyata Aib itu berbohong dan yang sampai adalah rekayasa yang tidak benar adanya dia tidak terlibat dari kasus pembunuhan fina cerobon dan juga tidak tahu konologis kejadian sebenarnya namun dia berbohong karena untuk melindungi seseorang seperti itu guys setelah beberapa informasi mengenai kasus fina cerobon dan Peggy Setiawan serta Eki dan Ibtrudiana lantas berikan tanggapan dan komentar di bawah ini sebanyak-banyak ya kami di Youtube BSA TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa ya teman-teman saya tertantang untuk membahas terkait dengan pernyataan awal dari video ini dimana mengatakan Eki anaknya Ibtrudiana itu masih hidup pernyataan ini bisa kita benarkan kalau kita melihat bagaimana sikap dari Ibtrudiana terhadap kasus pembunuhan fina jirebon sebagai orang tua ya sebagai orang tua ketika anaknya menjadi korban seharusnya hal yang kita lakukan adalah kita harus lebih aktif ini malah terbalik yang lebih aktif disini adalah keluarganya si Fina jadi bisa dipastikan bahwa si Eki ini sebenarnya masih hidup beredar sebuah foto foto korban ya foto korban Eki saat kejadian itu itu dia berkumis tetapi beredar pula foto yang lainnya bahwa Eki itu tidak ada kumis kemudian ada saat ini sedang viral ada seorang pemuda ya dengan wajah yang mirip sama Eki Rudiana anaknya itu Rudiana ya semuanya ini yang tahu hanya mereka kita hanya bisa menebak-nebak baik teman-teman sekiranya sampai disini video saya terima kasih telah menonton video ini salam waras dan salam kemenangan untuk kita semua terima kasih telah menonton